Assalamualaikum, kembali lagi di Kupas Film, bareng gue, Abi Sejak pemunculan trailernya akhir tahun lalu, gue sedikit khawatir bahwa film panjang ketiga Robi Ertanto Sudiskamini akan berakhir sebagai usaha copy-paste dari film tahun 2013 berjudul Ida, karya Paweł Pawełowski yang meraih Academy Award untuk film berbahasa asing terbaik pada tahun 2015 Oscar berada kepada Ida Keduanya sama-sama mengambil setting di sebuah biara dengan tema besar mengenai hasrat dan birahi yang dialami karakter titularnya Ida yang memang mengambil ini masa pasca Perang Dunia II turut pula menyuntikkan elemen sejarah terkait tragedi Holocaust dan drama keluarga yang cukup kental Sementara Eve, Mariam, lebih menyoroti benturan antara keimanan dan hasrat duniawi yang bergelora 15 menit pertama sejak film bergulir, tebakan gue tidak sepenuhnya meleset Keduanya dituturkan dengan sangat kalem dan minim dialog yang sangat kontemplatif dengan treatment directing yang hampir sama dan kualitas sinematografi yang luar biasa epik Namun di luar itu semua, Eve, Mariam pada akhirnya mampu berdiri sendiri dan menepiskan anggapan copy-paste gue sebelumnya Tidak diragukan lagi bahwa film ini adalah film terbaik yang pernah dibuat Sudiskam sepanjang karirnya Di beberapa bagian, dia seringkali mampu membuat bulu kuduk merinding dengan kekuatan presentasinya yang megah namun dituturkan banyak kali dengan pengadeganan yang sederhana Begitu juga dengan deretan dialog yang sesekali muncul yang juga ditulis sendiri oleh Sudiskam seringkali menohok tanpa terkesan terlalu kaku dan literer Bahkan hingga shoot terakhir tampil di layar kekaguman tersebut tidak pernah pudar tanpa terasa monoton dan menjenuhkan Namun Eve, Mariam bukannya tampil tanpa masalah Sebagian besar terutama muncul dari naskahnya sendiri yang seolah-olah berhianat pada titular karakternya Mariam yang diperankan Maudikus Naidi yang boleh jadi merupakan terobosan dari tipikal actingnya selama ini dan menjadi performa paling bersinar sepanjang karirnya ditulis secara ogah-ogahan luput menggali dan mengeksplorasi lebih dalam sisi personal dan spiritual karakter tersebut Yang terjadi kemudian, karakter Mariam tidak pernah tampil kuat karena seringkali kita tidak pernah diizinkan mengenalnya dari dekat Begitu juga kehadiran karakter Joko Anwar yang terasa cukup sia-sia dan terkesan menghilang begitu saja serta Sustermonic yang kembali diperankan The One and Only Tuti Kirana yang sayangnya tampil sedikit lemah dibandingkan dengan karakternya di mantan mantan tiga minggu lalu Dengan kualitas tata produksi dan sinematografi tiada duanya Eve, Mariam akan sulit ditolak siapapun Jujur, terakhir kali gue menyaksikan film lokal dengan daya artistik yang sangat menghipnotis seperti ini adalah Cokro Aminoto-nya Gary Nugroho dan Marlina si pembunuh dalam empat babaknya Molly Surya Meski masih bolong-bolong di aspek naratif Gue akan menunggu tak peduli seberapa lama terobosan apa lagi yang akan dihadirkan Sudiskam di masa mendatang Eve, Mariam is a grand beauty Boleh setuju, boleh tidak? Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan menyalakan tombol bell notifikasi Bijaklah selalu dalam memilih tontonan Kita jumpa lagi di episode Kupas Film berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!